Money, young money Setelah beberapa waktu lalu dunia perfilman di tanah air merilis sebuah film biopik yang bertajuk Kartini Kini para pecinta film tanah air akan kembali menyaksikan film yang bertemakan tokoh pahlawan nasional Yang berjudul Nyai Ahmad Dahlan Sebagai pemeran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan Kemarin David Halik dan Tika Bravani mengajak Good People Untuk melihat kegiatan mereka dalam premier film tersebut Lalu seperti apa keseruannya? Check this out Assalamualaikum Good People, saya David Halik Sekarang kita lagi ada di premier film Nyai Ahmad Dahlan Pemeran Nyai Ahmad Dahlan adalah Tika Bravani Dan saya dapat amanah sebagai Kiai Ahmad Dahlan disini Nah sekarang kita lihat suasananya rame sekali disini Dan kita pantau yuk penjualan tiketnya yuk Assalamualaikum Mas Nah kita bisa lihat sebelahnya cukup rame Alhamdulillah dan keliling juga rame banget dan semuanya siap-siap buat nonton Kesempatan pada bahkan saya sendiri juga belum nonton filmnya Nah kan penasaran Mereka penasaran saya juga penasaran ya Oke yuk 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 Assalamualaikum Mbak Ya udah banyak yang ngambil tiketnya Alhamdulillah sudah banyak lemas Aduh Ini baru di Jakarta ya Belum di tempat-tempat yang lain Jadi pastikan semuanya yang ada di seluruh Indonesia Kesempatan juga buat nonton film ini Ya good people Alhamdulillah tadi udah selesai Nonton untuk pertama kalinya filmnya Ahmad Dahlan Dan alhamdulillah aku suka banget hasilnya Dan antusias penonton juga luar biasa Sampai ada yang nangis gak tau kenapa nangis Gitu Jadi ya semoga nanti pas tayang Juga banyak yang nonton dan banyak yang suka Tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi David dan Tika Dalam memerankan sosok pahlawan Yang memang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri Lalu apakah keduanya menemukan kesulitan dalam perannya di film Nyai Ahmad Dahlan itu? Cukup sulit untuk memainkan karakter beliau Karena itu tadi yang saya bilang Tidak mudah Tetapi setiap perjalanan itu Kalau kita memohon pertolongan Kita berdoa Insya Allah Allah kasih mudah Allah kasih mudah Allah kasih mudah Jadi Ada saja yang Yang saya awalnya itu Blank gelap Meraba-raba karakter beliau seperti apa Karena kalau tahu sejarah mungkin kita bisa baca Tetapi menyelamai alam pikiran beliau gak mudah Ada saja Ada yang kasih tahu Ada yang menolong Ada buku Ada referensi Dan juga ada Ya seperti Ya itu Allah bukakan jalan Sehingga akhirnya dari yang tadinya gelap Akhirnya mulai beraba-raba Sampai akhirnya jadi Ya setidaknya bisa terang-benderang lah Kita melihat Oh kira-kira karakternya begini Kalau misalnya soal acting sih Aku gak bisa berani menilai diri sendiri kali ya Cuman Ya berhubung itu aku yang memainkan ya Pasti gak objektif gitu nilainya Dan aku pasti berpikir Pasti ya selalu ada kurangnya sih sebenarnya Cuman Mungkin aku aja yang tahu Masih dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Tika juga berharap bahwa film Nyai Ahmad Dahlan tersebut Bukan hanya menjadi tontonan saja Namun juga pembelajaran untuk generasi muda Agar lebih mengenal sejarah Dan juga sosok pahlawan nasional Untuk film ini aku berharap Ini tidak hanya menjadi sebuah tontonan Tapi juga sekaligus tuntunan Karena memang Nyai Ahmad Biar bangsa Indonesia itu tahu Bahwa ada perempuan hebat Seperti Nyai Ahmad Dahlan Dan beliau juga merupakan pahlawan Indonesia Yang selama ini belum kita kenal Dan supaya juga Tidak hanya Kartini atau Cut Nyadin Yang kita tahu Bahwa ada juga sosok Nyai Ahmad Dahlan Yang berperan dalam mendidik Perempuan khususnya Maupun masyarakat secara umumnya Dan kita bisa lihat Sampai sekarang Umatnya juga berpengaruh sekali Terhadap perkembangan Indonesia Terima kasih Terima kasih